selamat pagi semuanya sebelah kesempat ini saya ingin memberikan tutorial untuk membuat jaringan vilan oke apa itu sebelumnya jaringan vilan jaringan vilan ini adalah sebuah jaringan lokal area network yang dibuat secara virtual dimana pembuatan jaringan tersebut menggunakan hanya satu suite nah bagaimana kok bisa ya ada dua jaringan vilan dalam satu suite nah ini mungkin tidak bisa digunakan atau menggunakan suite biasa maka akan menggunakan yang namanya suite managable oke kalau di simulasi ciskopaka tracer kita akan menggunakan suite yang ini nah semuanya disini memang suite managable oke jadi misalkan suite ini ini akan kita gunakan untuk membuat jaringan vilan dimana kita membutuhkan berapa visi ya karena ada 4 visi aja deh nggak bisa banyak banyak untuk sebelah kiri sebelah tanannya juga ada 4 visi juga untuk sebelah tanan mungkin misalnya kita gunakan nama ini lab A ya kemudian sebelah kirinya lab B ya oke nah kemudian kita hubungkan dengan kabel ini kita jangan otomatik ya kita pakai stripe kita pakai 1 nanti 1 sampai dengan 10 akan kita gunakan untuk lab ah ya sebelah kanan 11 sampai 20 untuk lebih kita boleh ini lebih 11 kemudian dari sini pas ethernet kemudian 12 pas ethernet ke port 3 asal yang 14 nggak apa-apa yang ketiga pas ethernet port 13 oke ini untuk jaringan lang B kita jaringan lang A dari pas ethernet ke pas ethernet 01 kemudian yang ini ke pas ethernet 0 per 2 ini pas ethernet 0 per 3 dan yang ini pas ethernet 0 per 4 oke sudah ya untuk simulasi jaringannya seperti ini oke kalau mau kita kasih box kita kasih box di sini oke sebelah sininya juga untuk pelan A ya oke nah jaringan seperti ini kita langsung aja buat jaringan finalnya masuk ke sheet kita gunakan yang namanya CLI oke kita enable dulu enable supaya masuk ke privilege kemudian kita cek filan database oke oke kalau sudah masuk ke filan kita buat id filan yang pertama misalkan filan 100 name lab a lab a misalkan ya kemudian enter kemudian filan 200 filan 200 name lab b oke kira-kira seperti ini untuk materinya untuk filan ya untuk konfigurasi dari filan ya tadi sudah Anda membuat filan lab a filan lab filan lab a dengan id 100 filan lewe dengan id 200 ya exit dulu untuk apa untuk tahu coba kita lihat filannya seperti apa nah ini filan sudah ada tetapi disini port-portnya itu belum muncul port-portnya masih belum ada di filan 1 atau di defaultnya ya jadi port-port ini nanti kita akan masukkan ke setiap id-nya misalkan untuk lab a port 0 per 1 sampai dengan port fa 0 per 10 nah fa 0 11 sampai dengan fa 0 20 nanti akan kita masukkan ke filan 200 lab b ok ok kita coba ya nah coba ya kita lihat di switch nya ini sudah enable kita masuk configure terminal oke kemudian masuk ke interface sesuai dengan interface mana yang mau kita masukkan fa 0 per 1 dulu ya oke kemudian switch spot filan 100 ya spot akses filan 100 adjust oke kita enter exit dulu untuk keluar dari fa 0 per 1 kita masuk ke interface fa 0 per 2 ya kemudian switch spot akses filan 100 kemudian masuk fa 0 per 3 switch spot filan 100 fa 0 per 4 switch spot filan 100 fa 0 per 5 switch spot filan 100 fa 0 per 6 switch spot filan 100 fa 0 per 7 switch spot filan 100 fa 0 per 8 switchboard 100 dan F1 0 plus 9 switchboard 100 F1 0 10 switchboard kemudian F1 0 11 switchboard nah ini beda F1 0 200 F1 0 12 switchboard F1 0 13 switchboard F1 0 14 switchboard F1 0 200 F1 0 15 switchboard F1 0 200 F1 0 16 switchboard F1 0 200 F1 0 17 switchboard F1 0 200 F1 0 18 switchboard F1 0 200 F1 0 19 switchboard F1 0 200 F1 0 20 10 c-spot filan waras oke sudah selesai ya kita exit dulu nah kemudian kita exit lagi atau n langsung nih ya n boleh kemudian kita saw filan apa yang terjadi nah ini kita lihat di defaultnya tinggal sedikit dari fa21 sampai dengan fa024 kemudian lab A ini sudah ada fa01 1 sampai dengan 10 dan lebih ada fa0 per 11 sampai fa020 Oke ya sudah ada suatu perubahan filan Oke ya mungkin seperti itu aja dulu sampai disini dulu untuk video kali ini mudah-mudahan kalian pengen like video ini jika suka share juga ketemu dengan tahu jika teman-teman kami ingin juga mengatakan ini subscribe jika belum ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati